this could be us, so back to what i would say this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama mimin awi sekarang waktunya divine immortal doctor di chapter sebelumnya saat menghadiri perjamuan pesta ulang tahun putra mahkota tanpa sengaja feng yow bertemu dengan putra mahkota merasa kalau dirinya tidak pantas mendampingi putra mahkota feng yow pun menyerahkan token kiyo yang menjadi simbol pertunangan mereka belum lagi feng yow juga merasa kalau kontrak pernikahan tersebut hanyalah guruan dari permasuri di masa lalu bukannya senang dengan keputusan feng yow yang membatalkan kontrak pernikahan putra mahkota dengan tidak tahu diri malah berkata kalau dia akan menjadikan feng yow sebagai selir setelah pernikahannya dengan feng hing yow selesai dia juga berjanji akan memperlakukan feng yow seperti putra mahkota dan mencintai feng yow selamanya feng yow hanya mengabekan putra mahkota dan pergi begitu saja sementara itu feng hing yow yang mengintip dari kejauhan sangat kesal dengan adegan yang baru saja dilihatnya meskipun feng yow seorang sampah namun putra mahkota sangat mencintainya bahkan hanya feng yow yang selalu berada di hati putra mahkota feng hing yow pun bersumpah kalau dia akan membuat feng yow menderita selama sisa hidupnya di dalam istana kekaisaran tempat perjamuan permaisuri sangat bahagia melihat anak-anak yang hadir mereka terlihat cerdas lembut serta baik hati permaisuri pun lantas menanyakan pendapat dari yang mulia kaisar yang mulia kaisar setuju dengan pernyataan permaisuri namun di mata kaisar diantara mereka hanya nona kedua menshen feng lah yang terlihat paling menonjol selamat menikmati 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 selamat menikmati